Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salimbro Saur sendirian teman-teman ya Masih minum energen Harusnya saya itu minumnya shake Tapi apalah daya Takut keluhan Sebenarnya kalau sahur itu jangan pakai mie ya teman-teman Nanti Siangnya itu Di perut mesti lorok Sakit, gak enak gitu loh Karena aku memang dari kemarin Aku pengen makan mie Aku sungguh banget Memang goreng ya Daripada nanti aku Siangnya kebayang-bayang mie Nanti insya Allah Kalau Puasanya udah ada satu mingguan Salimbro Mau opening baju teman-teman ya Jadi kemarin banyak banget juga yang W.A. aku mbak nanti lebaran itu ada Baju model apa Terus pesen dong mbak Yang buat anak umur segini Pesen dong buat ibu-ibu Buat saya untuk Apa umur segini itu gimana Insya Allah nanti ya teman-teman ya Pasti tak update di Apa namanya Di youtube Karena Ini masih Awal-awal puasa ya Aku juga belum belanja Nanti kalau Udah belanja Pasti tak share Teman-teman ya Tadi aku gak Mau Apa namanya Mau istirahat aja Gak Gak Apa Gak Gak jual baju lagi gitu Cuman Sayang gitu Masih banyak yang menanyakan Soal baju Ya insya Allah nanti Belanja dulu Belanja Nanti pasti tak share Harusnya kemarin ya Belanja di Tanah Abang Cuman kan Aku belum tau Suluk-buluknya disana Jadi aku tuh kemarin Belanjanya itu cuman di Pinggir-pinggirannya aja Belum masuk Soalnya itu Wheel-wheelan ya Teman-teman ya Terus Mau ke blok Blok A Ke blok B Itu kayaknya Harus nyebrang Dari arah Kiri Tampakku Dari arah apa ya Aku gak tau Arah sih Disana Harus nyebrang Naik ke atas itu Nah Karena aku gak tau jalan Juga Wes Akhirnya Beli baju seadanya Disana Cuman nyoba-nyoba aja Ternyata Bahannya juga bagus kok Teman-teman ya Gak terlalu Mahal Cuman Kemarin nyesel aja Beli baju cuman Satu Dua gitu Nyesel gitu loh Kenapa gak beli Banyak sekalian Tapi ya itu tadi Aku beli sedikit itu Karena mobilnya Udah bener-bener Gak muat teman-teman ya Untuk naruh kaki aja Udah gak bisa Ya begitulah Aku kalau Bekerjaan jauh Pasti di kaki itu Gak bisa Gak bisa Apa namanya Menata dengan rapi Kakinya Mesti Nganuk Silo gitu loh Teman-teman Ngerti gak Silo Silo itu Ditekuk gitu loh Ditekuk Begidik Ini udah jam Setelah 4 Sebentar lagi Aku tak Gosok-gosok gigi dulu Terus Anggu azan Sholat Mapan Tidur lagi Karena Kalau mau bangun Itu masih terlalu pagi Teman-teman ya Masih peteng gitu loh Jadi Kalau Tidur lagi Pasti bangunnya itu Siang Jam 9 Jam setelah 10 Itu Mesti baru bangun Aku sama Kesha Sama bapaknya Kesha Kalau bulan puasa Kayak gini Karena Apa ya Biasanya kegiatannya Itu kalau bangun Tidur kan langsung Masak Suami juga Puasa Semuanya puasa Mau masak buat siapa Kesha Yang penting ada nasi Nanti Minta ayam goreng Ya ayam goreng Minta Mie Atau Minta Taur Gitu Sukanya Kesha Telur goreng Dardar Gitu Jadi Bangkong Bangun-bangun Nanti beres-beres Mempersingkat waktu Gitu aja Sebenarnya Mempersingkat waktu Nanti tahu-tahu Udah Jam 1 Siap-siap Masak Gitu Nanti jam Empat Kita Ngabukurin Gitu loh Teman-teman Jadi Bangun Pagi Bangun Siang Itu Untuk Mempersingkat Waktu Tapi memang Aku Sama Suami Aku Sih Lebih Aku Itu Memang Bangunnya Itu Siang Bangunnya Itu Siang Karena Ya Gak Apa Sih Sebenarnya Bangun Pagi Juga Bisa Karena Ya Di rumah Sendiri Aja Soalnya Dulu Memang Aku Itu Waktu Di luar Negeri Bangun Pagi Teman-teman Ya Cita Sikap Gini Buruan Pulang Cepet pulang Nanti Kalau Di rumah Bisa Tidur Bebas Bangun Sebebas Bebas Jadi Sekarang Tinggal Tinggal Di rumah Sendiri Bangun Sebebas Bangun 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 Masuk Di depan Tipi Layah Sama Suami Sama Anak Baru Kegiatan Banyak Sih Yang tanya Apa Sih Kerjaannya Bajidut Suami Serabutan Serabutan Banyak Teman-teman Kalau Sawah Sawah Tapi Kan Udah Ada Yang Ngurus Teman-teman Tinggal Suami Di rumah Soalnya Suamiku Punya Sawah Tapi Nggak Bisa Nane Jadi Nyuruh Orang Terus Apa Namanya Fotografer Itu Ya Nanti Ada Orang Hajatan Orang Apa Kadang Suami Tapi Kadang Kameranya Yang Disewa Terus Endorsement Endorse Endorse Pekakasan Pekakasan Apa Terus Furniture Kadang Ada Pemesanan Kalau Suamiku Nggak Sanggup Nggak Sanggup Itu Biasanya Furniture Itu Nyuruh Nyuruh Orang Suami Tinggal Ngirim Ya Kelihatan Banget Nggak Bekerja Tapi Otak Kita Bekerja Setiap Hari Teman-teman Bekerja Banget Kita Kalau Sudah Pegang HP Kita Kerja Di Dalam Kita Kerja Jadi Seolah Kita Pengangguran Duduk Di rumah Kerja Teman-teman Yang Kadang Ngelayani Customer Apalagi Aku Kalau Sudah Buka HP Yang Satunya Itu W W Itu Banyak Teman-teman Makanya Teman-teman Itu Sabar Kalau Aku Balasnya Itu Lama Sabar Soalnya Aku Itu Kalau Balas WA Itu Dari Atas Dari Bawah Dari Bawah Ke Atas Jadi Nggak Langsung Dari Atas Ke Bawah Jodoh Jodoh Dari Bawah Dulu Tak Lihat Balas Dari Bawah Nanti Belum Ini Belum Kebalas Sudah Wih Alah Jadi Sabar Ya Teman-teman Ya Kalau Aku Balas Itu Agak Lama Apa Jeko Memakan Jeko Aku Sebenarnya Nggak Terlalu Suka 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 Sama Kucing Tapi Pengen Aja Merawat Pengen Aja Beliin Barang Barang Yang Unik Unik Gitu Kalau Anak Anak Suka Jio Kutrat Esya Itu Suka Tapi Itu Esya Kan Masih Suka Ngenyet Tangan Jadinya Aku Harus Bener-bener Waspada Tapi Dia Pinter Si Habis Pegang Jeko Langsung Cuci Tangan Tapi Jeko Dari Kecil Ini Sudah Tak Latih Teman-teman Sudah Tak Mandiin Sudah Diajarin Rapi Terus Makan Pipis Dia Sudah Tahu Di Tempatnya Gitu Ya Jeko Megang Ya Sekedar Megang Lelus Lelus Tapi Kalau Untuk Mencium Untuk Dikeloni Untuk Yang Memperlakukan Seperti Manusia Atau Bayi Jangan Soalnya Walaupun Bagaimana Dia itu Hewan Teman-teman Takut Bulunya Masuk Ke hidung Cukup Menyayangi Dia Dari 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 hati Oke Teman-teman Ini Aku Mau Cuci Muka Mau Gosok Kiki Terus Mau Sholat Ya Karena Sebentar lagi Itu Dadan Terima kasih Banyak Yang udah Subscribe Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.